Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa lagi di channel saya Faza Grocer Ecer Nah, gini teman-teman Di kesempatan kali ini Saya ingin Menjawab pertanyaan dan Berbagi tips dengan teman-teman Bagaimana saya Jualan Saya itu pemula, saya itu pemula teman-teman Jadi, saya itu masih pemula juga Jika kita, jika ada yang Tidak pas, saya yang mau Belajar, saya Kita sama-sama belajar gitu loh Jadi, gak apa-apa Kita saling sharing, seumpah ada yang Mau datang ke toko saya langsung Silahkan, pintu saya terbuka Dan Kita belajar bersama Saya itu modal saya Awal 400 ribu 400 ribu, tanya ke Orang tua saya atau istri saya Yang tahu persis dengan modal saya itu Ya, segitu teman-teman Real, segitu ya 400 ribu modal awal Tapi bukan yang segini Kalau yang sekarang ini ya Sudah hitungannya kan bukan modal awal Kalau awalnya dulu Modal saya 400 ribu Nah, jadinya Lah, 400 ribu itu Barangnya apa? Di doko, di mejo Saya belum punya ini teman-teman Saya belum punya toko ini Saya belum punya Saya belum mulai Saya belum punya Ini loh, toko ini belum saya punya Toko ini hasil saya dari hasil jualan saya itu Toko ini Mohon ke pak Mas bro, terima kasih ya Matur, thank you Jadi Amit ya pak Pak ngepunten ya pak Kadungnya kecantol lilat Jadi Gini loh Saya itu modal saya Awal real 400 ribu Di 2015 Bukan yang sekarang Gitu teman-teman Dan Saya itu dulu Belum punya ini Jadi Yang saya jual itu Satu hitam, dua hitam Saya idarkan di pasar itu Ngertes pak? Pernah ngertes jenengkan Kalau idaran uniku Pak ini ke rumahnya Dak pasar Idar pulpen Petelat Sewetelu Kapur barus Temiti Tembel manci Dan sebagainya Nah Gitu teman-teman Tapi itu perlu Wong saya itu Membawa keranjang itu Tidak Gitu Tidak Gitu Ambil itu Ini lah Kau ngepunten Pihaknya Yang Anggerin Yang Wadah Tawani Bu Ngepunten Ibu 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 Ngepunten Ibu Sinis Angger Tawani Bu Ngepunten Uwange Rado Pihaknya Jadi Itu teman-teman Awal saya Dulu jualan Nah Seperti itu Dan Saya itu Rada Seret Jadi Pengalaman jualan Saya Pernah Satu Dua kali Dua kali Kalau gak salah Di toko sembako Itu gagal Tapi saya Koreksi diri saya Saya itu Pernah punya Hutang Hutang Kepada Kakak saya Yang ada di Jakarta Dulu Itu Kalau gak salah Itu Rp150.000 Dan gak pernah Ketemu lagi Sama orangnya Akhirnya Hutang itu Saya Saya Bayarkan Ke Yaudah Pokoknya Saya Kasihkan Dengan Niat Membayar Hutang Ke Kakak Saya Itu Walaupun Kakak Saya Sudah Bilang Ini Gak Apa-apa Buat Kamu Dan Sebagainya Tapi Niat Saya Niat Hutang Setelah Itu Saya Bayar Alhamdulillah Lancar Berarti Gini Ya Teman-teman Rezeki Itu Datangnya Dari Yang Maha Kuasa Saya Itu Pengen Jelasin Itu Tapi Kok Saya Itu Gak Bisa Maksud saya Gitu Dan Dagang Itu Satu Belajar Belajar Itu Yang Jelas Yang Paling Pas Adalah Belajar Itu Sabar Gagal Sekali Diulang Lagi Gagal Dua Kali Diulang Lagi Jangan Pernah Bosen Jangan Pernah Menyerah Yang Namanya Yang Namanya Dagang Itu Gak Harus Langsung Sekali Berangkat Langsung Sukses Tidak Kalau Seperti Saya Saya Itu Sayang Rumang Sani Itu Dulu Itu Katanya Zimbah Gini Lai Jonggol Mewi Mengkor Telo Jerman Udwa Akasia Jadi Ngati Hati Kan Gitu Itu Kekataan Zimbah Jadi Kalau Saya Lendai Tenanan Kan Mungkin Kejeblak Dan Sebagainya Mungkin Artiannya Seperti Itu Jadi Seperti Itu Jadi Gagal Sekali Kita Ulangi Kita Balungan Ringkih Kita Balungan Kecil Yang Mulainya Dari Kecil Kita Mulainya Dari Kecil Enggak Langsung Seperti Ini Dan Yang Terpenting Di Video Kali Ini Sebenarnya Saya Mau Ingin Review Bagaimana Cara Penataan Sabun Ada Pertanyaan Mas Review Penataan Sabun Dan Tepung Tepung Soalnya Kalau Di Tempat Saya Itu Agak Susah Untuk Menatanya Kita Review Oke Simak Videonya Kalau Tempat Saya Cuma Tata Seperti Ini Sedemikian Rupa Soalnya Karena Soalnya Karena Adanya Tempat Seperti Ini Jadi Tempat Saya Itu Ada Petang Petang Cuma Mungkin Karena Stok Saya Kalau Kalau Yang Barang Ini 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 Tutok Kayak Gini Hampir Habis Dan Kan Enggak Kelihatan Enggak Kelihatan Jadi Kita Agak Majukan Nah Seperti Itu Kita Agak Majukan Supaya Kelihatan Yang Di Belakang Kosong Gak Apa-apa Gelap Di Belakang Terus Ini Yang Berdiri Untuk Yang Sabun Ini Kita Tidurkan Maksud Kita Rebahkan Seperti Ini Soalnya Kalau Kita Berdiri Kan Agak Kemundur Tempat Sikatnya Itu Saya Langsung Dilantai Untuk Yang Ini Soalnya Berat Untuk Yang Ini Jadi Sejenis Sabun Sikat Odol Ini Tempat Saya Seperti Ini Untuk Sikat Sikat Ini Juga Harusnya Sikat Ini Tidak Seperti Itu Kemarin Saya Tata Di Sana Di Itu Tata Di Situ Agak Gimana Gitu Soalnya Jauh Dari Odol Jadi Lakunya Kurang Jadi Sekarang Tak Dekatkan Di Dekatnya Odol Sini Dekatnya Apa Ini Pasta Gigi Tak Dekatkan Di Daerah Sini Jadi Yang Untuk Sikat Itu Tak Dekatkan Disini Kemarin Walaupun Tak Gantung Disana Supaya Kelihatan Orang Maksud Saya Tapi Faktanya Lebih Laris Di Saya Cedakkan Di Odol Untuk Yang Ini Harusnya Berdiri Kalau Ini Berdiri Itu Yang Ini Kita Tetap Berdiri Sedemikian Rupa Yang Ini Kemasan Pot Seperti Ini Kita Berdirikan Walaupun Ini Members Ya Tidak Apa Karena Ini Sudah Surin Untuk Yang Ini Stok Sampo Tapi Kosong Gak Apa Untuk Sabun Yang Untuk Sabun Yang Sejenis Bubuk Rinsosoklin Daya Dan Sebagainya Ini Kita Tatakan Tidur Semuanya Tidur Gak Apa Tidur Yang Menting Laku Dan Sistem Saya Itu Rak Saya Itu Satu Lonjor Full Jadi Minta Larik Nih Gini Mas Larik Nih Yusta Set Seperti Ini Maksud Saya Ini Soalnya Yuk Gimana Wong Arta Apa Itu Mau Tak Pisah Pisah Seperti Itu Kalau Jauh Jauh Ntar Kangen Kan Gitu Jadinya Maksud Saya Kalau Kejauhan Ntar Bingung Malahan Jadi Tak Work Jadi Satu Sebenarnya Ini Sabun Ini Kita Harus Jadikan Satu Dari Atas Ke bawah Situ Tapi Saya Tidak Tak Tak Jadikan Menyamping Seperti Ini Ini Sabun Cuci Sabun Cuci Agak Kita Taruh Belakang Terus Apalagi Sekarang Terigu Tepung Tepung Terigu Gula Tepung Tepung Yang Lain Dan Tepung Tepung Yang Lain Ada Gula Jawa Ini Penghasilan Produk Ndeso Produk Di lingkungan Saya Ini Dari Lingkungan Saya Ini Produk Ndeso Wapik Gulanya Merah Kau Ning Pol Terus Untuk Produknya Terigu Tepung Tepung Beras Ya Terpaksa Kita Turukkan Kita Tidurkan Soalnya Mengingat Tempat Kita Itu Yang Seperti Ini Apa Adanya Yaudah Yang Penting Orang Beli Itu Tidak Kesusahan Kalau Sebenarnya Sebenarnya Itu Dagangan Itu Yang Baik Kita Taruh Depan Semuanya Tapi Kemungkinan Besar Kalau Yang Kita Taruh Depan Mungkin Itu Orang Yang Belum Tahu Contohnya Kalau Punya Saya Yang Freezer Dan Sebagainya Itu Taruh Depan Soalnya Anak Anak Dan Itu Barang Baru Di Toko Saya Tapi Kalau Yang Ini Pastikan Orang Itu Tahu Sudah Tahu Jadi Tak Taruh Belakang Untuk Gula Gula pun Tak Pojok Seperti Ini Jadi Biar Tidak Dimakan Semut Tidak Dirubung Semut Dan Sebagainya Ini Gula Ini Terigu Terus Ini Kanji Ini Gulaku Gula Itu Di Pojok Malah Tak Taruh Di Pojok Untuk Gula Dan Sebagainya Untuk Bumbu Kita Tidak Berdirikan Kita Tidurkan Kita Tidurkan 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 Ini Mohon maaf Soalnya Toko Saya Cuma Seperti Ini Adanya Jadi Mungkin Jawaban Saya Yang Ada Di Kolom Komentar Kemarin Ada Yang Tanya Apa Itu Untuk Sistem Penataan Penataan Bu Bu Biasa Bu Aku Digawa Ke Aret Tidurkan Lai Yoko Eneng Lalu Ngarit Tarit Gabluk Lali Nah Untuk Kopi Kopi Kita Tata Seperti Ini Kita Tata Seperti Ini Ini Untuk Versi Saya Sebenarnya Dulu Sebelum Saya Ke Grosser Saya Belum Pindah Sebenarnya Dulu Penataan Kopi Ini Kopi Ada Milk Juice Ada Pop Es Dan Sebagainya Ini Sebelum Saya Saya Menerapkan Grosser Dan Ecer Penataan Saya Tidak Seperti Ini Tidak Saya Gulung Seperti Ini Tidak Saya Gulung Seperti Ini Soalnya Dulu Mungkin Setak Saya Yang Masih Kurang Banyak Jadi Tak Gantung Biar Orang Orang Tau Tapi Sekarang Tak Pindah 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 Kesana Kesini Akhirnya Saya Temukan Cara Yaitu Dengan Cara Tak Gulung Seperti Ini Tak Gulung Gulung Yang Isi 15 Kita Gulung Jadi 15 Yang Isi 20 Tak Gulung Menjadi 20 Terus Yang Isi 10 Tak Gulung Jadi Satu Seperti Ini Dan Untuk Eceranya Kita Taruh Bawah Mantaran Untuk Eceran Kita Taruh Bawah Ada Yang Beli Satu Dua Gitu Kita Taruh Bawah Nah Seperti Ini Kita Taruh Pojok Seperti Ini Kalau Ada Yang Cari Eceran Seperti Itu Teman Teman Semoga Jawaban Saya Puas Kalau Belum Puas Komen Lagi Di Bawah Terima Kasih Sudah Komentar Di Video Saya Semoga Rezanginya Berkah Barokah Lancar Selalut Dimudahkan Segala Urusannya Yang Dulu Video Dari Saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sukses Sehat Selalu